7 mitos, seputar anak bayi Sebelum kita lanjut, sebaiknya klik subscribe agar tidak ketinggalan info tentang mitos-mitos terbaru lainnya Ibu yang baru melahirkan, rentan sekali terkena baby blues, penyebabnya bermacam-macam Salah satunya adalah, kekhawatiran tentang cara merawat bayinya Apalagi sekarang banyak mitos, seputar bayi baru lahir, yang berkembang dan masih dipercayai, sebagian besar masyarakat Indonesia Padahal mitos yang banyak beredar itu, belum tentu kebenarannya Oleh karena itu, orang tua tidak boleh percaya begitu saja, pada mitos yang ada Bisa jadi mitos tersebut salah, dan bahkan menyesatkan Berikut beberapa mitos mengenai bayi baru lahir, yang harus diluruskan 1. Bayi tidak boleh dipotong kukunya sampai usia 40 hari Pada beberapa bayi, kuku mereka sudah panjang sejak lahir Awalnya kuku bayi baru lahir masih lunak Beberapa hari kemudian, akan menjadi keras, dan bisa melukai kulitnya Sejak baru lahir kuku bayi sudah boleh dipotong Gunakan gunting kuku khusus untuk bayi Dan selalu berhati-hati, saat memotong kuku bayi Agar tidak melukai jari tangannya 2. Bayi tidak boleh keluar rumah sampai 40 hari Faktanya, bayi boleh dibawa keluar rumah Misalnya, untuk periksa dan kontrol ke dokter, atau untuk dijemur sebentar Yang tidak boleh adalah, membawa bayi jalan-jalan ke tempat yang ramai Tubuh bayi yang masih lemah, bisa saja membuatnya mudah tertular penyakit Dari orang lain atau dari udara yang terkontaminasi 3. Bayi harus dibedong dengan ketat kakinya Bayi baru lahir, kakinya memang terlihat seperti bengkok, atau membentuk huruf O Namun lama-kelamaan, saat kakinya mulai kuat, maka akan lurus dengan sendirinya Membedong bayi dengan ketat, tidak ada hubungannya dengan bentuk kaki Tujuan membedong bayi adalah, agar bayi merasa hangat dan nyaman Jika bedongnya terlalu kuat dan ketat, maka bayi akan susah bergerak dan tidak nyaman Bahkan mungkin bayi akan merasa sesak, karena ikatan bedong yang terlalu kuat 4. Pusar bayi yang bodong, harus ditempel koin Saat bayi menangis, pusar mereka akan menonjol, sehingga terlihat bodong Hal ini disebabkan, karena otot dinding bayi yang masih lemah Menempelkan koin, pada pusar bayi bisa berisiko terjadinya infeksi Jadi, jangan menempelkan koin ke pusar bayi ya 5. Hidung bayi bisa mancung, jika ditarik hidungnya Hidung mancung atau tidak, sejatinya dipengaruhi oleh faktor genetik Sering menarik hidung bayi, tidak bisa membuatnya tambah mancung Justru bayi bisa merasakan sakit di hidungnya, jika sering ditarik apalagi terlalu kencang saat menariknya 6. Bayi yang sering digendong, akan jadi anak manja, bau tangan Masih banyak orang tua, yang beranggapan menggendong bayi, akan menyebabkan bau tangan atau bayi akan terus minta digendong Padahal menggendong bayi adalah, salah satu cara untuk membangun kedekatan ibu dan bayi Dan tentu saja semua bayi suka digendong 7. Bayi baru lahir, harus pakai gurita Masih banyak yang beranggapan, memakai gurita, akan menghangatkan bayi Bahkan tak jarang terjadi, perbedaan pendapat, antara ibu bayi, dengan sang nenek mengenai hal ini Hingga menyebabkan adu pendapat, padahal faktanya, memakaikan gurita pada bayi tidak dianjurkan Pemakaian gurita, bisa mengganggu pernapasan bayi, karena pergerakan dada bayi menjadi terbatas Itulah 7 mitos putar bayi baru lahir, yang masih banyak dipercaya oleh masyarakat luas Jika kalian bertemu dengan orang yang masih percaya mitos tersebut, jangan lupa diingatkan ya Tapi hati-hati, awas dia jadi marah, semoga video ini bermanfaat